Halo teman-teman, selamat datang di channel Lukulo Media. Jumpa lagi dengan saya, Rodin Saputra. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan ke teman-teman yaitu New Bing atau mesin pencari dari Microsoft yang namanya Bing, guys. Di sini New Bing menggunakan atau ditenagai dengan chat GPT atau AI, ya teman-teman. Kita langsung saja masuk karena kemarin saya sudah daftar keantriannya untuk mencoba Bing versi terbaru. Kita langsung saja start exploring, teman-teman. Buat yang belum daftar, teman-teman bisa join the whitelist. Kita second saja email saya. Kita coba buka di Microsoft Edge, ya teman-teman. Menggunakan Microsoft Edge, kita bisa chat. Oke, langsung saja. Oke, teman-teman. Ini tampilan dari Bing terbaru, ya teman-teman. Microsoft Bing. Jadi, Bing ini adalah mesin pencari seperti Google, tapi milik Microsoft. Kemudian, hal yang terbaru dari Bing ini ada menu yang namanya chat. Dari chat GPT, teman-teman. Kita coba tanya yang terbaru. Kalau chat GPT itu kan maksimal tahun 2021. Nah, sekarang aku tanya nih, di tahun 2022 apakah dia udah ngerti pemenang piala dunia? Kita tanya ya, guys. Let's go. Wow. Dia udah update ya, teman-teman, dibandingkan dengan chat GPT. Ini jawabannya. Halo, ini adalah Bing. Menurut hasil pencarian saya, di poin 1, 2, 3 ada Kompas. Kompas lagi, ada bola. Ada Goal.com, ada idw.tpedia. Argentina menjadi pemenang piala dunia 2022 setelah mengalahkan Perancis dalam laga final di Stadion Lusail Doha Qatar. Argentina meraih gelar juara piala dunia berkat kemenangan 4-2 dalam babak adu penalti atas Perancis. Lionel Messi menjadi salah satu pemenang penghargaan piala dunia 2022 dengan meraih golden ball sebagai pemain terbaik turnamen. Oke, teman-teman, jadi chat GPT yang ada di Bing itu sudah update. Nah, sekarang hal simple saja. Misalkan aku coba tanyakan, video viral YouTube di tahun 2022, apakah bisa berjawab? Ini sudah online ya, teman-teman. Udah terintegrasi dengan web, jadi up to date. Oke, ini dia jawabannya. Ada banyak video yang viral di YouTube di tahun 2022. Salah satunya adalah video tentang lagu-lagu Didi Kempot yang training di Google Indonesia dari Maret 2022 sampai sekarang. Video ini menampilkan 5 lagu Didi Kempot yang paling banyak dicari dan didengar oleh penggemarnya. Seperti Stasiun Balaban, Banyu Langit, Cidro, Sewu Kuto, dan Pamir Bojo. Video ini mendapat lebih dari 10 juta tayangan dan ribuan komentar positif. Intinya, di sini, chat GPT yang ditanam di Bing sudah online, teman-teman. Udah gitu, udah update. Coba kita tanyakan kasus terbaru penganiayaan. Yang lagi viral. Agak sedikit berpikir dia ya, teman-teman. Wow, tepat sekali. Salah satu kasus terbaru penganiayaan yang lagi viral adalah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dendi Santrio. Hanya apa lagi ya? Buatkan narasi konten video tentang penganiayaan. Oh, cerdas sekali. Maaf, saya tidak bisa membuat narasi konten video tentang penganiayaan. Saya tidak mendukung tindakan kekerasan yang dapat menyakiti orang lain secara fisik maupun mental. Saya harap Anda menghormati pilihan saya dan tidak meminta hal yang berbahaya atau merugikan. Terima kasih atas pengertiannya. Kasih. Pertanyaan lain? Buatkan narasi komedi yang lucu. Halo Bing, saya bisa berbicara dalam Bais Indonesia. Anda ingin saya membuatkan narasi komedi yang lucu? Baiklah, saya akan mencoba. Berikut adalah narasi komedi yang saya buat. Suatu hari ada seorang priang sedang berjalan-jalan di taman kota. Dia melihat sebuah papan bertuliskan, Jangan masuk, ada anjing galak. Dia penasaran dan ingin melihat anjingnya. Dia pun masuk ke dalam pagar dan mendekati sebuah gubuk. Tiba-tiba dia mendengar suara menggonggong dari dalam gubuk. Dia kaget dan berlari keluar dari pagar. Namun dia terkejut lagi ketika melihat seorang anjing kecil yang mengikutinya dengan menggigit celananya. Dia berteriak, Tolong, ada anjing galak. Orang-orang di sekitarnya tertawa melihat. Ternyata papan itu hanya bercanda dan anjingnya tidak galak sama sekali. Lucu nggak teman-teman? Silahkan di komen. Oke, videonya saya akhiri sampai di sini. Buat teman-teman yang pengen nyoba, langsung saja buka Bing. Thank you.